Kita beralih ke Cirebon, pemirsa Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat menangkap seorang pelaku penyebar ujaran kebencian di media sosial. Pelaku ditangkap karena dinilai mengadu domba Polri dan TNI melalui rekaman video postingannya di media sosial. Pelaku berinisial IAS warga Kecamatan Lemah, Wungku, Kota Cirebon ditangkap petugas Satres Krim Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat di Kelurahan Watsubelah, Kecamatan Sumber Cirebon, Jawa Barat. Kapolres Cirebon AKBP Suhermantu mengatakan pelaku ditangkap atas postingannya di akun Facebook yang memuat konten kebencian terhadap Kapolri dan mengadu domba instansi Polri dan TNI. Pelaku pun dicerah dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kami sampaikan bahwa tadi pagi pukul 01.30, anggota kami bersama dengan tim Resmob di Preskrim Umpul Da Jabar telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah membuat video dan mempiralkan yang berkuatan ujaran kebencian dan provokatif. Pelaku kami amankan di Blok Kolem, Kelurahan Watsubelah, Kecamatan Sumber, Kewatan Cirebon. Pelaku satu orang pada saat kami tangkap bersama dengan keluarga dan kuasa hukumnya. dan saat ini masih datang.